Rasa kesal dan sakit hati menjadi alasan laaka tega menghabisi kekasihnya WD dan temannya WI. Alih-alih menghabiskan hari-harinya menuntut ilmu di sekolah, kedua sahabat yang masih di bawah umur itu harus meregang nyawa akibat jalinan asmara telan. Belajar dari kasus yang menimpa WD dan WI, peran orang tua untuk mencegah anak-anaknya terjelumus dalam pergaulan bebas sangatlah dibutuhkan. Jangan sampai anak-anak Anda bergaul dengan orang yang salah atau justru berada dalam cengkraman pembunuh berdarah dingin. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di RTV. Saya, Kenya Gusnaini, salam Turn Back Crime menempas kejahatan. Kasus tewasnya dua remaja WI dan WD di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tentu menarik perhatian banyak pihak. Setreskrim Polres Bau-Bau dibantu tim Resmo Poldes Ultra yang menangani kasus tersebut, langsung bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku pembunuhan kedua remaja itu. Pelaku diketahui bernama Laaka yang tak lain merupakan teman dekat korban WD. Motif pembunuhan pun terkuat, yaitu hanya lantaran Laaka merasa kesal dan sakit hati. Dirinya diminta pertanggung jawaban atas kehamilan WD. Pelaku sakit hati. Sakit hatinya di sini adalah ternyata si pelaku dan korban ini ternyata kan memiliki hubungan dekat, hubungan asmara. Nah sehingga menyebabkan hingga kemarin itu si korban hamil gitu ya. Nah ternyata di satu sisi pelaku juga ternyata sudah janji dengan perempuan lain gitu ya untuk melakukan ikatan pernikahan. Tragisnya WI sahabat WD harus mengalami nasib yang sama. Di malam naas itu WI seakan berada di tempat dan waktu yang salah. Dirinya yang ikut menemani WD ikut dihabisi pelaku. Menurut kriminolog Monika, WI dibunuh karena pelaku menganggapnya sebagai ancaman yang harus dilenyapkan. Demi menghilangkan jejak sebagai saksi kunci. Kalau dari ranah kriminologi kita bisa melihat bahwa ternyata orang-orang yang biasanya ditargetkan sebagai korban oleh pelaku pembunuhan itu biasanya dilihat bagaimana sih kondisi lingkungan di sekitar korban gitu. Kalau memang ada hal-hal misalnya ternyata korban dianggap punya faktor-faktor kalau di kriminologi itu biasanya faktor-faktor yang menghambat si korban untuk tidak dijadikan korban gitu. Itu justru dilihat si pelaku juga itu sebagai ancaman gitu. Jadi misalnya karena dia melihat s***** itu mengajak si rekannya gitu ya. Maka pelaku melihat bahwa rekannya ini juga ancaman. Jadi harus juga dilenyapkan gitu supaya tidak ada yang menjadi saksi mata peristiwa pembunuhan yang dilakukan. Sementara dari kacamata psikologi melihat ada ketidakmatangan psikis dari pelaku dan korbannya. Di usia yang masih muda, pada fase transisi inilah remaja rentan terjerat dalam pergaulan bebas. Kalau misalnya kita ketahui kan memang secara kondisi sosial emosional, anak remaja kan umumnya ini memang labil ya, mudah terbawa pengaruh yang negatif atau juga positif sebetulnya. Tergantung di mana si anak ini berada. Nah biasanya pergaulan yang negatif ini bisa membuat si anak remaja ini bisa terpengaruh. Contohnya saja misalnya seks bebas ya kan atau misalnya narkotika, obat-obatan, minum-minuman, alkohol dan lain sebagainya. Jadi memang karena fase ini adalah fase transisi, mereka memang sangat mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar. Ditambah lagi kalau misalnya si kondisi anak ini berada dalam sebuah keluarga yang disharmoni misalnya atau disfungsi keluarga. Misal kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua, orang tua yang terlalu sibuk sehingga tidak peka terhadap kebutuhan si anak remaja. Akibat kasus pembunuhan ini, pihak keluarga korban dan pelaku merasakan trauma dan bukanda karena ikut rimbas oleh peristiwa memelukkong. Yang pasti semua keluarga ini ada fase traumanya ya saya lihat karena memang masing-masing kan semua adalah pihak yang mengalami kejadian ini. Walaupun mungkin hanya secondary trauma gitu ya, yang pasti sih memang support dalam keluarga itu sangat penting sekali untuk sama-sama saling mengkuatkan, saling memberikan bantuan, kemudian mencari jalan keluar misalnya apakah jalur hukum atau kan nanti membutuhkan pendampingan secara psikologis baik terhadap orang tuanya, lalu kemudian bicara dengan orang yang lebih profesional yang bisa membuat mereka sedikit lebih tenang dan kemudian sama-sama bersama menyelesaikan kasus ini sampai pada akhirnya keputusannya nanti seperti apa.